Halo guys, kami menerima jasa endorse Bagi anda yang punya usaha Punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor Makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya Dan butuh jasa promosi atau endorse Silahkan hubungi nomor di bawah ini 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jomblo, apakah yang tamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 82 82 72 75 68 Halo guys, jumpa lagi dengan saya Farah Kali ini saya akan membahas tentang kecocokan antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Aries Walaupun disini mereka yang saling mendukung tetapi masih banyak banget tantangan diantara hubungan mereka berdua Nah sekarang ini kita akan membahas tentang kecocokan antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Aries Menurut kalian kecocokan diantara mereka berdua itu seperti apa saja Aries merupakan Zodiac yang memiliki elemen api Sedangkan Zodiac Cancer sendiri adalah Zodiac yang memiliki elemen air Dimana hubungan di dalam mereka berdua ini dalam ilmu astrologi itu bisa dikatakan kurang kompatibel Nah kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kombinasi air dengan api itu memang kurang cocok diantara hubungan mereka berdua Disini si Zodiac Cancer itu merupakan elemen air Dia itu dapat mematikan Zodiac Aries yang memiliki elemen api Tentunya api ini dapat dimatikan oleh air Oleh karena itu bisa dikatakan banget bahwa mereka ini kurang cocok ketika mereka ini menjalani suatu hubungan asmara Nah lalu menurut kalian apakah hubungan mereka berdua ini memang kurang cocok? Apakah mungkin disini 100% nih si Zodiac Cancer itu akan mematikan si Zodiac Aries Tentunya semua hubungan itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing Tentu terkuali Zodiac Aries ketika dia itu bertemu dengan Zodiac Cancer Banyak banget kok suatu hubungan itu yang dikatakan kurang kompatibel Kurang kompatibel itu berarti kurang cocok Bukan berarti disini mereka itu tidak cocok 100% Karena memang pada dasarnya setiap hubungan itu tidak ada yang namanya cocok 100% Yang pasti adalah kekurangan dari pasangan, kelebihan dari pasangan, kelemahan dari hubungan tersebut Ini selalu ada di dalam suatu hubungan Tinggal bagaimana kita untuk mengatasi hubungan tersebut Kita itu berpikiran logis, kita itu berpikiran kritis Memang mereka ini sebagai kedua pasangan yang tidak cocok Tapi disini pasti adalah kecocokan di antara mereka berdua Nah berarti disini siapa sih kalian yang sekarang ini masih menjalani hubungan antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Aries Mungkin saja kalian itu bisa mendekat pendapat bagaimana hubungan kalian berdua sekarang ini Nah mungkin saja disini kalian juga bisa berbagi pengalaman nih Kira-kira hubungan yang kalian jalani itu berjalan seperti apa Kayak egoisan pasangan seperti apa yang memang pada dasarnya itu sulit banget buat kalian tak lukan Karena kalau kita itu harapkan seseorang, kita itu menginginkan seseorang tersebut menjadi pasangan kita Tentunya kita itu harus bisa menerima dia apa adanya dong Kita itu harus benar-benar bisa menerima semua kelemahan, semua kekurangan, semua kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita Kita itu harus benar-benar bisa menerima atas semua hal yang memang pada dasarnya itu menjadi kepedagian bagi mereka Nah hal ini bisa banget kita atasi Kalau misalnya disini kalian itu memang benar-benar serius Kalian itu benar-benar ingin bersatu sama dia Berarti kalian harus bisa menerima dia Kalian harus benar-benar bisa usaha Dimana hal ini bisa menyatukan pemikiran kalian kedua Dan membuat ketidakcocokan yang ada di dalam hubungan kalian itu bisa menjadi sebuah kecocokan Mungkin saja disini pasangan kalian memiliki kekurangan Ya tugas kalian disini kalian itu harus memenuhi kekurangan dari pasangan tersebut dengan kelebihan kalian Dan sebaliknya Kalau kalian memiliki kekurangan berarti tugas pasangan kalian melengkapi kekurangan kalian dengan kelebihan mereka Nah bisa dikatakan hubungannya sehat Ketika kalian itu bisa sama-sama saling melengkapi antara satu sama lain Nah buat kalian disini yang sedang berhubungan dengan Zodiac Esser dan Zodiac Aries Mulu banget buat kalian yang simak video yang sedang saya bawa kali ini Disini saya akan membahas tentang 5 poin Dimana hal ini itu menunjukkan tentang kekurangan maupun kecocokan yang dimiliki oleh hubungan kalian berdua Kalau disini kalian menemukan sebuah kecocokan di antara hubungan kalian berdua Mulu banget kecocokan tersebut kalian memberikan suatu acuan Dimana hal itu bisa banget untuk menjadi kekuatan di hubungan kalian berdua Kalau disini kalian menemukan ketidak cocokan di antara hubungan kalian Jadi perlu banget dong buat kalian itu sama-sama intropeksi Memperbaiki diri, berbeda diri Dan tentunya ketidak cocokan tersebut perlu banget buat kalian rubah Supaya hubungan kalian itu tetap bisa berjalan dengan baik Oke guys sekarang ini kita akan membahas tentang kecocokan antara sediak answer dengan sediak aries Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh dulu Apakah yang tak mau selalu ditorang? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568 Yang pertama adalah saling mendukung dan saling melindungi antara satu sama lain Pelukun disini antara sediak answer dengan sediak aries sendiri Dikatakan sebagai hubungan yang kurang kompatibel, sebagai hubungan yang kurang cocok Tapi ternyata disini dalam hal saling melindungi dan saling mendukung Sediak answer ketika bertemu dengan sediak aries mereka ini mampu banget untuk melakukan hal tersebut Nah kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena disini sediak answer pasti kalian sudah pernah mendengar ya Atau kalian itu sudah tidak asing lagi lah Kalau disini sediak answer itu dikatakan yang memiliki kepibadian seperti sosok ibu Dimana dia itu memiliki karakter yang lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta Maka dari itu sediak answer sendiri dia itu akan merasa bahwasannya Dia itu mampu banget untuk melindungi sediak aries Maka dia itu mampu banget lah untuk memberikan rasa hangat, rasa nyaman di si zodiak aries tersebut Sedangkan si zodiak aries itu mampu banget untuk menjadi supersistem terbaik bagi si zodiak answer Untuk mengambil semua langkah terbaik Untuk merangkul dirinya, untuk memberikan semangat Supaya si zodiak aries itu mampu banget untuk meraih versi terbaik dirinya Jadi disini masa ya sih kalian itu masih mengatakan bahwasannya Antara zodiak aries dengan zodiak aries mereka ini tidak ada kecocokan sama sekali Padahal disini zodiak answer maupun zodiak aries ketika mereka ini bersatu Mereka ini mampu banget untuk bisa saling melindungi, saling men-support, saling mendukung Karena di dalam suatu hubungan hal itu merupakan kunci paling penting juga Dimana hal ini bisa dirasakan oleh pasangan Dan tentunya pasangan kita itu bisa merasa aman, bisa merasakan nyaman ketika ada kita Nah hal itulah yang paling penting juga di dalam suatu hubungan dan berlumat buat kalian pertahankan Itu merupakan suatu kecocokan yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh kebanyakan pasangan pada umumnya Tapi kalian memiliki dan itu bisa menjadikan bekal buat kalian Bisa menjadikan kekuatan buat kalian Supaya kalian itu bisa menjadi pasangan yang lebih cocok dari biasanya Yang kedua adalah beda keinginan dalam hubungan asmara Kedua zodiac ini ternyata sangat menginginkan suatu hubungan yang sangat bergairah Tetapi ternyata hubungan yang sangat bergairah itu berbeda konsep dari yang dibikirkan oleh zodiac cancer maupun zodiac aries Dimana si zodiac aries itu selalu menginginkan suatu hubungan yang sangat semangat Sangat berapi-api dan tentunya itu sangat membara Sedangkan ini sepertinya takar banget dengan si zodiac cancer dimana zodiac cancer itu memang sangat bergairah banget Tetapi dia itu lebih memiliki untuk terjun ke dalam emosinya Perbedaan kebutuhan ini terkadang itu akan membuat mereka ini merasakan antara satu sama lain yang tidak akan pernah merasakan suatu cinta yang penuh Padahal baik Zodiac Cancer maupun Zodiac Aries sendiri mereka itu sudah benar-benar berusaha banget lah untuk memilih semua kebutuhan yang diinginkan oleh pasangan Cuma kan memang disini antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Aries mungkin disini memang dia itu sama-sama ingin berbeda Cuma dia itu datang dari konsep yang berbeda sehingga mereka ini bisa sama-sama salah pengertian antara mereka berdua Sehingga mereka ini kayak kurang mendapatkan kepuasan dari pasangan Padahal pasangan itu sudah berusaha sangat keras banget untuk mewujudkan semua keinginan dari pasangannya Tetapi memang disini hal yang menjadi penyebab mereka ini kurang puas adalah keinginan mereka yang berbeda Yang ketiga adalah sama-sama emosian Ternyata disini baik Zodiac Aries maupun Zodiac Cancer sendiri Mereka ini adalah kedua Zodiac yang memiliki karakter yang sama yaitu sama-sama emosian Tetapi hal ini juga datang dari hal yang berbeda Kalau si Zodiac Aries dia itu suka emosinya dalam hal amarah nih Kalau ada yang gak bener, kalau ada yang salah dia itu selalu saja langsung marah-marah Dia itu langsung speak up Nah itulah yang biasanya itu buat si Zodiac Cancer itu kayak tertekan Nah sedangkan si Zodiac Cancer sendiri kalau marah-marah dia itu lebih merasa kesakit hati, kecewa Dan menuju ke hal-hal yang sedih dan menyakitkan Jadi itulah perbedaan di antara emosi yang diperti oleh Zodiac Aries maupun Zodiac Cancer Dalam penggunaan disini Aries biasanya akan menemukan suatu loncakan emosi yang sangat tinggi banget Dimana hal ini tuh sangat dalam banget tersadari oleh Zodiac Aries Cancer sendiri pun disini dia kan lebih sering merasakan sakit, sedih, kekecewaan Tapi disini dia itu tetap berusaha untuk memendamnya sendiri Nah mungkin memang disini dia itu sama-sama emosionalnya Dia itu sama-sama memiliki emosi yang tinggi Cuma kan datang dari hal yang berbeda Kalau Zodiac Cancer memang dikenal sebagai Zodiac yang lembut, benar-benar kasih saya Dan dia itu memiliki hati yang sangat sensitif Jadi sekalinya si Zodiac Aries itu marah, sekalinya si Zodiac Aries itu speak up Nah disini palsu ini, si Zodiac Cancer itu akan merasakan sakit hati banget Karena kata-kata yang keluar dari mulut si Zodiac Aries Yang keempat adalah Aries adalah Zodiac yang sangat menyukai sebuah tantangan Sedangkan si Zodiac Cancer adalah Zodiac yang lebih suka untuk berada di zona nyaman Nah ini ada perbedaan yang sangat mencolok bagi hubungan antara Zodiac Aries dengan Zodiac Cancer Dimana mereka ini memiliki keinginan yang berbeda Mereka ini memiliki sesuatu hal yang mungkin memang pada dasarnya ini sangat berbeda banget Dimana si Zodiac Aries itu adalah Zodiac yang sangat berenergi banget Di dalam suatu hubungan, mereka ini lebih menyukai suatu kencan yang sangat berenergi Penuh dengan tantangan, mencoba hal-hal baru Nah disini si Zodiac Aries sendiri akan lebih suka untuk kencan di luar Dia akan lebih suka untuk jalan-jalan, ke pusat perbelanjaan, kekeramaian Intinya disini dia akan lebih suka untuk keluar mencari udara baru, hal-hal baru Dan dia itu selalu ingin untuk mencoba hal-hal yang baru Itulah kenapa Zodiac Aries itu dikatakan sebagai Zodiac penyuka tantangan Dan dia itu sangat bersemangat dan berenergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jodoh Apakah yang tamu selalu dikorak? Atau mungkin yang diudah yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses CRL? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-822-7568 Nah ini sangat bertolak belakang banget dengan kepribadian yang dimiliki oleh Zodiac Cancer Dimana si Zodiac Cancer itu akan lebih suka untuk mengerjakan rutinitasnya di rumah saja Bahkan si Zodiac Cancer itu lebih suka untuk berada di zona nyamannya Sekali dia itu berada di zona nyamannya yaudah dia itu gak mau untuk diganggu Dia itu gak mau keluar dari zona nyaman Bahkan si Zodiac Cancer itu paling tidak menyukai keramaian Paling tidak menyukai sesuatu hal yang berbau dengan sosialisasi dengan orang banyak Itulah kenapa bisa saya katakan kepribadian keinginan di dalam suatu hubungan yang dijalani oleh Zodiac Aries Maupun Zodiac Cancer itu sangat bertolak belakang banget Yang kelima adalah hubungan mereka itu bagi ibu dan anak Sesungguhnya dinamikan hubungan diantara Zodiac Aries maupun Zodiac Cancer itu dibahitkan seperti bagi ibu dan anak Nah kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang pada dasarnya di sini Zodiac Aries itu adalah Zodiac yang berada di urutan pertama Dianggap seperti Zodiac yang seperti anak kecil Sedangkan si Zodiac Cancer itu dianggap sebagai Zodiac yang mempunyai karakter asis saya seperti sayangnya ibu Untuk saya yang lebih keras lagi ketika antara Zodiac Aries dengan Zodiac Cancer mereka ini ingin bersatu Dimana berarti antara Zodiac Aries sendiri dia itu harus bisa belajar lebih menjadi pribadi yang lebih dewasa Sedangkan Zodiac Cancer dia itu perlu banget untuk menjadi seseorang yang memang pada dasarnya itu Dia itu harus benar-benar bisa melombakkan zona nyaman yang buat Zodiac Aries Oke guys setelah tadi kecocokan antara Zodiac Cancer dengan Zodiac Aries Semoga kali ini bermanfaat bagi kalian semua Tunggu di video selanjutnya dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang? Jualan? Bisnis? Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jomblo lagi? Atau Anda yang riski ingin segera jadi sukses karya-karya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568 Sampai jumpa di video selanjutnya